Mengerebekan dua orang bandar narkoba di Padang, Sumatera Barat berlangsung ricu. Kericuan terjadi akibat keluarga tersangka dan warga menghalangi saat penangkapan. Kericu mengwarni penangkapan tersangka oleh polisi di daerah Pasar Gaung Kejambatan Lubuk, Pegalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Keluarga tersangka serta warga melawan penangkapan saat polisi mengerebek tempat perjudian yang juga dijadikan tempat peredaran narkoba. Akibat kericuan, anggota polisi dari polsek lubuk terluka di bagian kepala akibat lemparan patuh. Saat kericuan terjadi, dua tersangka narkoba berhasil kabur dengan kondisi tangan terborgo. Sebelum kericuan terjadi, polisi mengerebek warung yang dijadikan tempat judi sekaligus tempat peredaran narkoba. Selain menangkap dua tersangka, polisi juga menemukan sembilan paket narkoba jenis sabu serta bong. Dua tersangka yang kabur saat ini diburu polisi dari Polsek Ruben. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AINews melaporkan. Selamat menikmati. Terima kasih.